Nah, seorang anak kecil menabrakkan mobil pameran di mall. Ia tersengaja memainkan kemudi mobil ketika orang tuanya melihat-lihat. Panik bukan kepalang. Saat seorang anak tiba-tiba saja ada di balik kemudi mobil, yang tengah dipamerkan di Lobby Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Entah dari mana dan bagaimana bisa, anak yang diperkirakan 6 tahun itu menyalakan mobil lalu membuatnya melaju. Sayangnya tak terkendali, hingga endingnya mobil baru itu menabrak tembok mall. Belakangan diketahui sang Wocata sengaja memainkan kemudi mobil ketika orang tuanya melihat-lihat. Antara orang tua, anak, beserta pihak showroom, dan pihak manajemen, pengelola, sudah ada kesemakatan dan sudah ada musyawarah. Jadi, ketiga pihak sudah ada kesemakatan damai untuk lebih lanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan. Mobil yang menabrak tembok mall ini adalah mobil listrik keluaran Cina bermerek Cherry Omoda E5. Di pasaran harganya mencapai 500 juta rupiah. Kerugian materi atas kejadian nahas ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, insiden ini jadi pengingat bagi orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anaknya ketika bermain di mall. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.